selamat pagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat di video kali ini aku mau berbagi buat teman-teman semua ini kita mau panen madu kelancang teman-teman nah ada beberapa kotak ya ada beberapa kotak yang ada di tempat kami ada sekitar 7 kotak nah ini kotak yang pertama ya kita akan coba buka madunya silahkan teman-teman ikutin videonya bagaimana dalamnya nah itu ya kelancangnya ini kita lihat ini telur muda telur tua ya telur muda itu yang berwarna kecoklatan kecoklatan nah madunya itu di sudut ini loh nah ini madu semua ini di sudut kotak ini ya madunya ini madu semua ini nah ini kotak madu ini oh itu madu nah ini ada kita ambil madunya kita akan coba ambil teman-teman seberapapun hasilnya kita akan coba bersyukur ya ini apa polen ya ini madu ini ya itu madu dan polen ini madunya ini madunya ngalir nih gak kagum di sudut kotak ini coklat coklat ini madu ini madu Hai ngantep sematu hai 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 polen polen tapi kok bisa abet ya matuh apa yang suruh matuh campur polen lagi polen ke enak sih dimasaknya enak kalau dimasak, kalau nunggu ayah nggak sering kok, polnya sih hmm rezekir, rezekir, rezekir walaupun ini mati gitu nah, mati wah, ke atas hehehe walaah josh hmm kenapa, apa gitu nanti lagi saya sakit, paham mana hehehe jadi, ini perbanyaknya, yuk, nayyur oh, iya, dengan papa ke kota yuk gala, apa, apa ee, eh, ini kembak kek tak ke-3 Ini matu kabai Kota ketiga Matunin apa? Bulan kabai Terlat temananya telat Kurungan Kurungan ini Kucur-kucur Ya matu Wah, matuh kapel. Matuh paper, wah matuh kapel. Wah, matuh kapel. Wah, matuh darah polen, sanggore. Wah, bagaimana? Sandi, bapak. Sandi. Sandi, pulang, takkan ngolongin lagi. Boa nandur rauh juut. Kenapa? Kelengkeng. Enggak, pake copy. Udah, nol, bikinnya singapin. Lendur ngedi? Kan, disopel mah. Oh. Ketokin, pake ngolongin lagi. Padahal rauh buk yuk. Nah, kelengkeng kan ngudung juga, ngorong munggah. Ini madunya banyak ekor nih. Banyak sekali nih. Coba kita lihat. Wow. Madu campur polen. Madu campur polen ini. Wah, Allah. Ini ya. Uh, mengalir. telur nih. Madu campur polen ini. Wah. Hmm. Ini telurnya banyak sekali. Nih, telur yang ini. Ini lihat. Lihat. Tawanya nih. Nih. Keterbangan. Nih, bisa saudara teman-teman lihat nih. Oh, mereka. Banyak sekali. Ini agak enteng ini, tapi tidak apa-apa ini. Ini agak ringan. Semoga ada isinya. Ini kotak keberapa ya tadi ya? Ini kotak kelima. Kelima. Sepertinya enggak ada deh. Oh, ada, ada. Ada biarpun enggak sebanyak yang teman-temannya. Ini madu ini. Ini. Nah. Ini madu. Ya. Ini polen. Iya. Tidak apa-apa. Madunya kita panen aja tiap. Tiap. Tiap bulan ya. Panen tiap bulan ya. Keren, keren. Asal ada makanannya itu. Kita bisa panen kelanceng setiap bulan. Lumayan juga. Wah, ini madunya. Terus ini juga. Ini cukup untuk ini ya, kebutuhan sendiri ya. Panen madu di rumah. Panen madu. Lumayan untuk kebutuhan sendiri, tidak perlu beli. Iya. Dan tiap bulan bisa panen tuh ternyata. Luar biasa. Ini semoga tiap bulan kita bisa panen madu, kelanceng. Ini, ini sudah dua, tiap bulan panen kemarin sama sekarang. Iya. Oke. Ini yang kelima. Ini kotak kelima sudah. Ini polen. Ini polen. Ini polen. Ini. Ini penuh rayap ini. Polen ini katanya enak kalau dimasak. Tapi saya belum pernah. Tidak ada polen dimasak. Ada. Ada yang bilang kok. Katanya dimasak, bagaimana masaknya juga belum tahu sih. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Bagaimana cara mengkonsumsi polen. Bagi teman-teman yang tahu, bisa komen. Selanjutnya kita akan buka kotak yang terakhir. Ini kotak ketujuh teman-teman. Waduh. Agak susah memang bukanya ya. Lumayan. Kotak terakhir ada sini enggak. Wah ada nih sedikit. Ini madu. Ini telur-telurnya ini. Ini kotak madu ini. Ini madu ini. Ini madu. Ini madu. Bisa teman-teman lihat. Kita ambil makinnya. Lumayan lah. Ini madu. Iya cepat segitu lumayan. Terus ini juga. Oh iya di pojok situ ya. Ini ada madunya. Kita ambil saja. Nah. Telur-telur itu nantinya jadi polen ya? Bukan setelah menetas. Oh. Polen itu kan cadangan makanan juga buat Cidi ya. Oh gitu. Wah lumayan ini. Hasil dari ternak sendiri. Hasil dari ternak sendiri. Hasil dari ternak sendiri ini. Setelah kurang lebih satu bulan. Dapat segini lagi nih teman-teman. Kemarin. Panen pertama itu dapat berapa? Setengah botol marjan itu lebih. Ya hampir satu botol marjan. Setengah botol lebih lah. Ini yang panen yang kedua. Biar apa? Untuk mengantisipasi datangnya semut itu. Berapa kendala itu semut. Kadang juga apa? Cicak ya. Cicak ini memangsa klancengnya. Oke sekian dulu teman-teman. Itu video tadi kita panen madu kelanceng. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan like, komen, dan subscribe ke dalam channel kami. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Terima kasih. Oke selanjutnya ini teman-teman. Akan kita coba saring. Nanti kita dapat seberapa ya. Kita dapat madu total seberapa ini. Karena tidak apa-apa kita madu campur polon ya. Madu campur polon ini. Ini lumayan ini dapat. Ini murni, madu murni ini. Madu murni kental. Yuk sekarang kita masuk ke botol. Dapat berapa ayo kita dapat. Ini botol yang. Dulu kita pakai ya. Dulu kita pakai. Untuk. Klanceng. Cuman kok habis. Nah kita coba untuk. Kita coba untuk. Kembali masukkan seberapa. Banyak waduh. Susah nggak ya. Bawahnya dikasih ini tataan. Piring. Kita coba. Seberapa. Karena kemarin. Kalau kemarin kita dapat. Satu botol. Kurang. Setengah botol lebih. Setengah botol lebih. Jadi hampir tujuh belah pesan dari botol ini. Cuman kita nggak tahu kalau ini ya. Kalau ini mungkin. Seberapapun. Seberapapun. Tapi sepertinya sama. Asli klanceng. Ya. Madu klanceng asli ya. Harusnya itu paling tidak. Ada minimal dua bulan ya. Dua bulan sampai tiga bulan. Baru kita panen. Tapi. Nggak apa-apa. Karena. Ini kebetulan anak agak yang. Ada yang agak kurang sehat. Aduh. Anak ada yang kurang sehat. Jadi. Daripada beli madu. Mendingan madunya kita. Kita panen. Panen sekalian. Panen sekalian. Banyak juga ya. Ini. ini. Nah. Teman-teman bisa melihat. kita. Kita dapat madu. Kelanceng asli. Segini ya. Teman-teman. Waduh. Ini. Lewer. Ini enak nih. Buat icip-icip. Ya. Satu bulan. Kita bisa panen segini guys. Kemarin segini. Kalau full segini itu. Rata-ata. Harganya 250 ribu. 200an ya. 200an ya. 200 lebih. 250an ribu. Satu botol ini. Kalau segini. Ini full segini itu. 250an ribu. Sampai 300 ya. Dengan syarat. Benar-benar kualitas. Madu asli. Madu kanceng asli. Kita dapat segini guys. Satu bulan. Satu bulan panen kemarin. Juga dapat segini. Kurang lebih. Hampir sama. Hampir sama. Dan ini pun segini. Ini belum diperas habis guys. Ya. Itu kan masih bisa kita peras lagi ya. Kita peras lagi ya. Ini kita peras lagi. Coba. Oke. Nah. Kita dapat segini. Dan. Kita peras. Lagi. Coba ya. Kita peras sampai maksimal. Sampai. Anu. Tetes terakhir. Sampai. Kita peras sampai titik darah penghabisan. Wah. Tuh lihat tuh. Nah. Masih bisa mengalir. Berarti masih ada ini madunya. Hmm. Peras sampai tetes terakhir. Masih banyak sih ternyata ini. Nah ini. Iya. Masih banyak ya. Sepertinya lebih banyak kali ini daripada yang. Kemarin. Kemarin. Ini cenderung madunya lebih pekat. Hmm. Ya. Yang kemarin itu. Agak sedikit putar. Tawar putih. Maksudnya parahnya itu putih. Ini. Kalau ini coklat kemerah-merahan ya. Nah ini lah madu asli ya. Ya. Bener-bener asli bro. Iya. Madu seperti inilah yang madu memiliki kualitas. Bagus. Jadi tidak ada. Kadang-kadang tuh saya melihat beberapa orang. Itu ada yang ternak madu tapi dikasih makan gula. Maafkan ya. Kami tidak. Tidak mendiskriminasikan seseorang ya. Kalau ini tidak ada makan gula-gula. Nah ini bener-bener. Tidak kasih makan. Ini bener-bener ori asli ya. Nah. Kita saring sampai madunya itu. Keluar semua. Ini madu plus polon ini bagus untuk kesehatan. Keren buruk ini masih banyak nih. Ya kita tunggu dia. Kita tunggu sampai dia pada titik-titik penghabisan. Hmm. Yang bentuknya kayak lumpur itu ya. Nah udah kita saring dulu. Hmm. Sekarnya. Jadi tuh nanti mengendap ya? Hmm. Madunya keren bro. Wonton! pekat madu plus polen jadi kualitasnya super mantap nah ini masih bisa nanti nunggu itu juga masih bisa masih bisa dituang ke dalam botol madunya benar-benar pekat ya hampir satu botol itu kita tunggu sampai nanti turun lagi madunya sepertinya nanti bisa full segini walaah bisa 300 ribu kalau kita beli segini nah keren lah bro ini tambah sebulan jangan sampai jumpa Masih netes-netes Langkah ini ada kemarin ya Lebih banyak kali ini Rasanya khas Madu ini tuh khas Iya rasanya malah kurang begitu manis ya Kecut agak asem Lumayan satu botol majan Hampir satu botol Satu botol persis lah Ya belum toh Ya kasek sedikit Seberapapun kita sebut Ini madunya Seberapapun kita belajar Untuk selalu bersyukur Ini madu yang benar-benar memiliki Kualitas super ya Kanceng asli Panen sendiri Tidak harus beli Nah ini nanti Bipolennya Nah ini dicampur air hangat Ini masih banyak Ini tepukas ini Nanti taruh sini Kita minum Yang penting Kita sehat Nah ini disini turun lagi Makanya ini Sekalian diminum aja Taruh situ gelas Tidak 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 Enak.